Fortuner ini bos, baru grass, ini datang untuk upgrade beberapa parts ya, nanti kita akan jelaskan satu per satu tapi partsnya yang dipakai tetap fungsional, jadi bukan cuma aksesori saja bos nah untuk yang pertama bos, kita upgrade ya, dari hood damper jadi kalau cup mesinnya Fortuner verset kan berat ya, atau yang GR ini, dia cupnya berat jadi sudah tidak perlu pakai penyangga lagi ya, penyangganya ini dipiarkan saja nanti ini kita sudah pasang hood damper, jadi pasangnya juga plug and play bos sudah dapat bracket sama bautnya, dia tebal ya kalau si GT Pro ini, tabungannya tebal karena memang cupnya berat ya bos, jadi memang bisa dipasang hood damper GT Pro bos kalau semisal agak susah untuk bukanya si cup mesin Fortuner GR ataupun yang VRZ pasangnya juga plug and play, tidak perlu ngebor body ya bos, jadi sudah dapat bracket-bracketnya semua pasangnya bisa tergolong dikatakan muda ya, semua bengkel atau pasang sendiri juga bisa GT Pro hood damper jadi untuk GT Pro memang dia hanya tersedia hitam ya bos, made in Thailand kalau GT Pro, tabungannya tebal seperti ini di bagian terakhir bos, kita juga upgrade kaki-kakinya menggunakan balance arm original dari GS1 Thailand karena pengguna Fortuner ini mengeluhkan kalau Fortuner nya limbung ya, jadi bisa dibantu menggunakan balance arm tetapi kita pakai yang original Thailand untuk balance arm original GS1 Thailand ini bos, dia pasangnya presisi, tidak perlu rubah apapun karena dia juga sudah include dengan bracket dan juga sudah include dengan bautnya jadi nanti bagi bos-bos yang ada di luar pulau atau di luar kota, pasti bisa pasang sendiri kali ini kita gunakan yang merah